Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan menerangkan dan mempraktekkan penggunaan driver led 1x3watt penggunaan driver led 3watt kali 1 ini inputnya inputnya 220 volt AC outputnya 3-5 volt DC ini outputnya ini input ini output 220 volt AC outputnya 3-5 volt DC ini selain murah kira-kira sekitar 8500 rupiah driver ini harusnya sangat stabil efisien nanti akan saya buktikan sudah mendeteksi overload sudah mendeteksi overvoltage kemudian sudah juga mendeteksi overcurrent jadi bila short akan otomatis mati dan masih stabil bila inputnya antara 82-265 volt AC dan kestabilan arus masih stabil bila digunakan antara 600 miliampere sampai 650 miliampere Oke kita coba saja saya coba langsung ke 220 volt AC saya menggunakan colokan bekas charger inputnya 220 volt AC saya solder untuk percobaan ini kalian harus hati-hati karena 220 volt AC nanti ke setrum Hai pertama saya buktikan dulu bahwa driver ini sangat efisien saya mencoba menggunakan led biasa dengan saya tambahkan seri resistor satu kilo Ohm saya pasang dahulu Oke saya coba colokan ke 220 volt AC kalian perhatikan ya sudah sudah hidup dan untuk membuktikan bahwa ini sangat efisien akan saya lepas dari sumber tegangan hati-hati karena ini 220 volt AC saya lepas dan perhatikan lampu LED masih hidup walaupun dilepas ini menunjukkan bahwa driver ini sangat efisien artinya tidak ada daya yang terbuang selanjutnya saya coba ke HP l3watt karena saya tidak memiliki HP l3watt maka saya pasang HP l1watt yang saya pasang paralel saya tutup dahulu agar tidak silau ya sudah hidup ini terang sekali kalian perhatikan saya buka dan ini menurut saya sangat bagus dengan rangkaian ini arus yang dibutuhkan untuk ketiga bled ini sebesar 450 miliampere jadi masing-masing sebesar 150 miliampere dengan besarnya arus seperti ini dan tidak akan terlalu panas jadi pas sekali tidak memakai head sink juga tidak masalah Oke sekian keterangan saya mengenai ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton